yo halo people on the board kumhadamang salarai ya semoga sehat-sehat selalu kalian semua balik lagi sama orewa Uchihaudin ya sang hokage ke 1076 maka dari itu langsung saja karena udah lama banget gua kagak ngasih informasi ya langsung saja dia lima rekomendasi game ringan untuk HP kentang kalian ya karena gua kangen banget hem intronya mana siapa sih yang bikin intro hanying udah halo deh Oke cuy langsung mau diserius ya yang pertama game bernama Rainbow Story game ini adalah game action anime MMORPG bergaya dua dimensi diris oleh Exifon USA pada bulan Oktober 2022 juta tahun yang lalu kemiasuri juga menggunakan desain karakter chibi anime dan bertemakan fantasy dengan musuh yang sangat lucu imut-imut kebebajang gerakan juga luas serta mempunyai nilai kebersamaan game juga menampilkan ciri khas tersendiri di dunia MMORPG pada awalnya kalian bisa memilih gender dan menyetel tampilan karakter kalian dan juga memilih class yang ada diantaranya ada Mage kelas yang menggunakan sihir untuk menyerang musuh sekitar memperkuat pertahanan dan juga mendorong musuh ada juga swordman kelas yang mempunyai jarak sedang medium menyerang dengan putaran pedang serta menghabisi musuh di area sekitarnya ada juga arser menyerang dari jarak mereka yang sangat aman memiliki lifesteal dan juga mengasih musuh di depannya dalam gameplaynya karakter kalian bisa loncat menaiki mon dan juga memiliki pet apabila lelah kalian bisa menggunakan auto quest atau mungkin auto attack dalam pengembangannya karakternya kalian bisa menaikkan level skill equipment memakai kostum dan juga masih banyak lagi untuk fiturnya sendiri cukup banyak Anda bisa mendapatkan VIP gratis menikah memburu boss mengerjakan daily quest mengikuti action house melawan para pocong lainnya dan masih banyak lagi berikutnya ada game bernama Soul Destiny Soul Destiny adalah game MMORPG Open World Anime Cell yang memainkan Ikeh Kimochi buatan Ayu game bukannya Ayu anap RT yang jidatnya lebar kayak lapangan bola untuk mekanisme soul di sini sendiri mudah yang bisa dimainkan membuat game ini dapat diaknes diaknes anjing diakses sepenuhnya oleh para pemain manapun yang ingin menggali keindahan action sistematiknya apapun yang kalian alami di game yang satu ini pasti kalian akan langsung paham jadi game ini tuh sangat mudah untuk dipahami kontrol gerakannya karakter sendiri menggunakan joystick yang terletak di sisi kiri antar muka dan juga ada tombol attack di sisi sebelah kanan salah satu fitur yang menarik dari Soul of Destiny adalah kebebasan yang ditawarkan kepada pemain untuk memilih cara bermain yang mereka inginkan mereka ingin menikmati pengalaman MMO yang lebih klasik dapat berkolaborasi dengan teman dan juga para pemain di seluruh dunia untuk mengacurkan para pocong yang ada di sana ya pokoknya seperti itulah ya guys ya untuk fitur-fitur yang lainnya sama seperti game MMORPG pada umumnya jadi yang mau coba silahkan saja Oke lanjut ke nomor berikutnya berikutnya ada game bernama Devil Book game ini merupakan game MMORPG yang dikembangkan oleh starter yang rilis pada tanggal 16 April 2021 game RPG terbilang unik karena menampilkan grafis dua dimensi yang sangat menarik ketika dimainkan meskipun tampilan dengan gaya piksel tetapi gerakannya terlihat tidak kaku sama sekali yang aku itu ketika kalian deketin do itu sih ya udahlah ya ngasih ditanya dan untuk kontrolnya sendiri dilakukan dengan tab saja jadi tidak ada analog untuk menggerakkan karakter kalian dapat dikatakan game ini menggunakan fitur auto untuk mengarahkan segala sesuatu kemudian dari segi karakternya pun mempunyai beragam role masing-masing seperti Fighter Mage Archer dan lain sebagainya setiap karakter masing-masing mempunyai tiga skill yang berbeda dan skillnya akan terbuka tergantung kelas dan karakter tersebut di game RPG tentunya ada karakter yang memiliki berbagai jenis elemen tertentu selanjutnya dari segi item pun memiliki fungsi sesuai karakter yang berbeda jadi kalian tidak dapat menggunakan item yang sama untuk setiap karakter lainnya berikutnya ada game bernama Adventure Quest 3D yep seperti namanya game ini merupakan game 3D pertama buatan AS setelah 10 tahun lebih berdiri sama kayak IQ World Adventure Quest 3D juga merupakan game MMORPG dengan genre Adventure apa saja yang ada di dalamnya yang pertama tentu aja fitur trade yep bener saja saudara-saudara Adventure Quest 3D bakal ada sistem trade yang memungkinkan player untuk melakukan transaksi item kapan lagi ya guys ya ada game ada fitur begini ada juga fitur true close platform mau main enggak perlu repot-repot buka laptop cukup hidupin handphone kalian buka FPS nya udah disediain terus main deh enggak usah kayak beberapa kalau forum lainnya mau mobil ataupun lewat steam kita semua bisa main bareng cuy Oke segitu itu saja untuk lebih lanjutnya silahkan main saja gamenya lanjut ke nomor berikutnya berikutnya ada game bernama For Gods ya kata ini game paling menguntungkan sejarah 2022 tapi gua enggak tahu ya karena gua enggak main gamenya guys ya ya di negara game MMORPG berjudul For Gods on Wemix game ini sendiri dirilis pada tanggal 17 Mei 2022 abad yang lalu For Gods Wemix sendiri dikembangkan oleh developer asal China bernama strong games ke oh ya ltd dan tema dalam game ini pun sangat merepresentasikan negara asal dari para developernya mengusung tema oriental intinya seperti itu sedikit bocoran saja untuk menghasilkan uang di forget on Wemix ini kalian pertama-tama harus mengenal lebih terdahulu mekanisme yang hadir di dalam game ini sederhananya jika kalian ingin menghasilkan uang asli dari game ini kalian terlebih dahulu harus farming atau mining yang namanya red jam dan kemudian kalian akan dikonfirmkan menjadi lux token yang dapat kalian jadikan Wemix coin menggunakan Wemix wallet dan bisa menjadi cuan item tersebut bisa kalian dapatkan dengan beberapa cara untuk caranya ya masih menjadi misteri ya pokoknya kalian dalami aja di game nanti kalian akan paham seperti apa untuk sistem-sistemnya ya karena ini game review game cuy ya bukan review cara dapat duit jadi ya mungkin itu aja guys singkat padat dan enggak jelas thank you banget udah nonton sampai sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati